Intro Halo teman-teman, pada video ini kita akan belajar materi logaritma yang akan dipelajari di kelas 10 Logaritma merupakan inverse atau kebalikan dari perpangkatan Yaitu mencari pangkat dari suatu bilangan pokok yang hasilnya sama dengan bilangan yang akan dicari logaritmanya Definisinya sebagai berikut Untuk A lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1 berlaku A log B sama dengan C Jika dan hanya jika A berpangkat C sama dengan B Jadi penulisan A pangkat C sama dengan B itu kalau dalam logaritma kita tulis A log B sama dengan C Nah, jika A lebih dari 0 A tidak sama dengan 1 P lebih dari 0 Dan Ki lebih dari 0 Berlaku sifat-sifat Sifat yang pertama A log P dikali Ki Itu artinya sama dengan A log P ditambah A log Ki Jadi kalau dia perkalian maka itu kita ubah bentuk lainnya menjadi penjumlahan Kita pisah tapi kita tambah Sifat yang kedua A log P per Ki Kalau dia pembagian maka dia kita kurang Menjadi A log P dikurang A log Ki Sifat yang ketiga A log P berpangkat N Artinya sama dengan N dikali A log P Jadi pangkat si P ini kita pindahkan ke depan Terus tandanya kita kali N dikali A log P Sifat yang keempat A log A sama dengan 1 Karena A pangkat 1 sama dengan A Kemudian A log A pangkat N sama dengan N Dan A log 1 itu sama dengan 0 Jadi teman-teman ingat tadi bentuknya A pangkat 1 itu sama dengan A Kemudian A pangkat N itu sama dengan A pangkat N A pangkat 0 sama dengan 1 Karena apapun yang dipangkatkan 0 hasilnya 1 Kita ingat definisinya Sifat yang kelima A log P sama dengan B log P dibagi B log A Jadi kita bisa menyisipkan suatu bilangan Bilangan apapun itu Nah kita ubah bentuknya menjadi B log P per B log A Sifat yang keenam A log P bentuknya kalau mau diubah bisa menjadi Satu per P log A Kalau mau membalikkan A log P menjadi P log A Maka kita harus membuat dia menjadi satu per P log A Selanjutnya sifat yang ketujuh Selanjutnya sifat yang ketujuh A log P dikali P log Q itu artinya sama dengan A log Q Jadi ini bisa kita coret teman-teman Log P sama P itu kita coret bisa kita gabungkan menjadi A log Q Selanjutnya Selanjutnya sifat yang kedelapan A berpangkat M Log P berpangkat N Ini pangkatnya bisa kita pindahkan ke depan Tapi bentuknya menjadi N dibagi M N bagi M dikali A log P Jadi pangkatnya bisa kita pindahkan ke depan Nah yang sifat yang ke sembilan A berpangkat A log P Sama dengan P Jika bilangan pokok logaritma tidak ditulis Berarti maksudnya adalah bilangan Pokoknya itu 10 Jadi misalkan log 100 sama dengan 10 log 100 Yaitu sama dengan 2 Atau log 1000 itu sama dengan 10 log 1000 Sama dengan 3 Karena 10 per pangkat 2 itu 100 Dan 10 pangkat 3 itu 1000 Dan biasanya bilangan pokok yang 10 itu tidak ditulis Jadi tidak masalah ya teman-teman Nah selanjutnya kita masuk kepada contoh soal Soal yang pertama 3 log 16 Kita bisa merubah bentuknya menjadi 3 log 16 itu menjadi 2 berpangkat 4 Nah selanjutnya 4 bisa kita pindahkan ke depan Jadinya 4 dikali 3 log 2 Dengan menggunakan sifat yang ke 3 tadi ya teman-teman Selanjutnya soal yang kedua 4 log 20 Itu sama dengan 4 log 4 dikali 5 Nah kalau dia perkalian Maka kita bisa mengubahnya menjadi yang sifat pertama tadi Kita pisah 4 log 4 Ditambah 4 log 5 Nah 4 log 4 dengan menggunakan sifat yang ke 4 tadi itu sama dengan 1 Ditambah 4 log 5 Selanjutnya contoh yang ketiga 9 log 32 bisa kita ubah bentuknya menjadi 9 itu kita ubah menjadi 3 berpangkat 2 Log 32 kita ubah menjadi 2 berpangkat 5 Teman-teman ingat Sifat yang ke 8 Pangkatnya ini bisa kita pindahkan ke depan dengan kita bagi 5 A pangkat M log P pangkat N itu kita ubah menjadi 5 berpangkat 2 Dikali 3 log 2 Jadi sama-sama pangkat itu kita pindahkan ke depan Kita bagi Terima kasih yang sudah menonton video ini Semoga bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video ini